Seorang pengusaha muda asal kota Batu Malang, Jawa Timur, meraup omset 150 juta per bulannya dengan bisnis olahan buah apel. Dia juga membuka lapangan pekerjaan buat warga sekitar lewat desa wisata. Sebagai daerah wisata, denyut nadi perekonomian kota Batu Jawa Timur sangat bergantung pada kreativitas warganya. Salah satu orang kreatif itu adalah Syamsul Huda. Meski baru berumur 30 tahun, ia sukses membangun industri oleh-oleh olahan apel di desa Bumi Aji, kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sejak 2001, ia mengibarkan bendera usahanya lewat PT Bagus Agriseta Mandiri. Modal awalnya hanya 4 juta rupiah dan dibantu dua karyawan saja. Kini Syamsul berjaya dengan omset 150 juta per bulan. Ia juga mempekerjakan 50 orang karyawan. Meski permintaan produk semakin banyak, Syamsul tidak memakai mesin semua untuk proses produksinya. Jadi terkait dengan bagaimana perusahaan sendiri memberikan kebijakan, salah satunya adalah kita bisa menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Sehingga apa yang kita terapkan di situ, itu sebagian memang sudah ke arah otomatis. Jadi memang kita menggunakan beberapa mesin yang ada, tetapi kita juga tidak melupakan cara-cara yang tradisional itu. Sehingga penyerapan tenaga kerja akan lebih besar lagi. Ia sempat terkendala modal di dua tahun awal merintis usaha. Barulah di tahun ketiga, Syamsul mendapat pinjaman bank sebesar 30 persen dari total modal usahanya. Terkadang, Syamsul kewalahan memenuhi permintaan pasar, menjelang liburan atau hari besar. Tak jarang ia harus kerja ekstra dua sampai tiga minggu sebelumnya. Demi mempertahankan daya saing di pasaran, mutu produk harus terjaga. Syamsul disiplin menggunakan buah asli, gula kualitas terbaik, dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Semua proses produksinya pun harus higienis. Walau tanpa pengawet, produknya tahan sampai enam bulan karena pengemasan yang sesuai standar. Luluh istri Syamsul terjun langsung mengawasi kualitas produksi setiap harinya. Setiap hari, lahan perkebunan Bagus Agriseta Mandiri memproduksi 800 kilogram apel. Sebagian besar jenis apel mana lagi. Sementara untuk memenuhi pasokan bahan baku, Syamsul tak menyandarkan dari kebunnya sendiri. Ia bermitra dengan 25 petani untuk membeli hasil panen apel. Harganya 500 rupiah per kilogram, lebih mahal dari tengkulan. Itu tujuan kami membuka usaha ini adalah bagaimana dengan bahan baku buah apel yang kalau kita jual dalam bentuk segar itu harganya murah, akan bisa menjadi harga yang lebih tinggi. Salah satunya adalah kita jadikan produk olahan. Di mana ini nantinya akan memberikan satu nilai tambah, nilai jual dari buah apel segar, kita olah dulu baru kita jual. Syamsul menamatkan kuliah pertaniannya di Universitas Islam Malang. Lewat bisnisnya, ia ingin memperdayakan petani apel. Terlebih lagi, sejak harga dan jumlah produksi apel semakin merosot 10 tahun terakhir. Abdul Hamid, salah seorang petani apel mitra Syamsul, kini optimis dengan masa depannya. Dengan adanya produk UKM yang bergerak di apel seperti bahuda, itu membantu. Jadi sekarang nggak ada lagi apel terbang, nggak ada. Bahkan apel dengan mutu terendah pun, itu masih laku. Selain membeli hasil panen, Syamsul juga jeli membaca peluang dengan membuka desa wisata. Bersama para petani apel, ia membuat sistem bagi hasil. Termasuk mengantisipasi penjualan apel yang lesu di bulan Februari dan Maret. Di sini kita coba untuk mengembangkan satu usaha yang lain. Satu contoh, kita juga mengembangkan desa wisata. Juga desa wisata ini kita kemas. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa pemuda di desa itu sendiri dalam bentuk wisata petani apel. Untuk strategi pemasaran, Syamsul membebaskan reseller yang mau membayar kontang, kredit, ataupun konsinyasi. Dengan rentang harga Rp 2.000 hingga Rp 17.000, olahan apel pun semakin beragam. Mulai dari sari apel, manisan, dodol, bakpia, dan apel celup. Hasilnya dipasarkan ke daerah Malang Raya, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Hardianto salah seorang reseller terbesar. Seminggu sekali ia datang membeli 500 pack oleh-oleh untuk kelima outletnya. Setiap kali saya mengambil produk ini, selalu saya sampel. Produk pertama, kode produksinya apa, sampai kode produksi yang sekian, itu masih rasanya sama, terus teksturnya juga sama, kerataan dari dimensinya sama. Otomatis kualitasnya juga terjamin. Syamsul telah meraih berbagai penghargaan. Awal Juni 2014, ia ke Korea. Hasil produksinya dipamerkan di Festival Makanan dan Minuman Dunia. Syamsul satu-satunya wakil dari kota Batu Jawa Timur. Sebagai pengusaha muda sukses, Syamsul memberi pengaruh besar bagi lingkungannya. Tak hanya sekedar memperkaya diri, tetapi memberdayakan ekonomi warga sekitarnya. Syamsul ikut meretas jalan bagi pertanian Indonesia yang mandiri, inovatif, dan berdimensi kerakyatan. Peska Ramdhani, Jafriel Abah, melaporkan untuk NET. Terima kasih.